Bagus Saji Wojilid 12. Setelah tiba di tepi sungai yang cukup dalam itu, Maya Dewi berdiri di AM dan matanya memandang ke air, tak pernah berkedip dan waspada. Akhirnya ia melihat bayangan beberapa ekor ikan berenang di bawah permukaan air. Cepat ia mengerahkan tenaga sakti ke tangan kanannya dan dipukulkannya ke depan. Hawa pukulan yang kuat menyambar ke arah bayangan ikan-ikan dalam air itu. Air pecah dan tiga ekor ikan kena dihantam. Hawa pukulan itu mati seketika dan mengembang di atas air. Maya Dewi cepat mengambilnya sebelum ikan-ikan itu diseret air yang selalu bergerak karena terdorong oleh air yang datang dari luar. Ia lalu berlari-lari mengampiri Bagus Saji Wojilid 12. Sambil Mim bawa tiga ekor ikan dalam kedua tangannya. Ikan-ikan itu cukup besar, sebesar lengannya. Lihat ini hasil tangkapanku katanya. Bangga Mim perlihatkan tiga ekor ikan badar itu. Bagus Saji Wojilid 12. Saji Wojilid 30. Saji Wojilid'' proxy Wami mandang dengan senyum lebar dan sinar matu kagum. Dari tempat ia duduk menjaga api yang menanak beras tadi dia dapat melihat apa yang dilakukan Maya Dewi. Wanita itu kalau se-MPAI tersesat lagi, akan menjatih seorang yang amat berbahaya dan dapat menimbulkan banyak bencana di antara manusia, pikirnya. Mereka lalu masak ikan-ikan itu dan tak lama kemudian, mereka sudah makan nasi dengan lauk sayur dan daging ikan, minum air teh dari cangkir-cangkir yang dibeli oleh Bagus Sajiwo Setelah makan, mim bersihkan perabot masak dan perabot makan, lalu berganti pakaian baru yang dibeli oleh Bagus Sajiwo, mereka duduk di atas batu, berdampingan karena keduanya bersama-sama mim meriksa isi kitab Aji Sari Bantala Bagus Sajiwo, mim baca bagian pertama kitab itu dan menerangkan kepada Maya Dewi Ternyata bagian pertama, kitab itu adalah latihan pernafasan dan care mengendalikan hawa sakti dalam tubuh, juga mengatur keseimbangan jalan darah sehingga tubuh akan tetap seimbang dan sehat Untuk apa berlatih seperti itu? Kita sudah sejak dulu berlatih menghimpun tenaga sakti Lebih baik teruskan baka bagian selanjutnya, bagus, kata Maya Dewi Bukan begitu caranya belajar sesuatu, Dewi Orang harus mulai suatu perjalanan dengan langkah awal, langkah pertama Kalau hendak mim pelajari sebuah kitab, kita harus mim bacanya dari halaman pertama Ketahuilah, petunjuk pertama dalam kitab ini adalah penting sekali, bukan sekedar pelajaran untuk menghimpun tenaga sakti seperti yang pernah hengkau pelajari akan tetapi ini merupakan pelajaran yang khusus untuk dapat mengendalikan secara sempurna tenaga sakti dasyat dan liar yang baru saja kita terima melalui makan jamur Dwi Pasudi, Maya Dewi tersenyum Baiklah, baiklah, dan bagus, jangan ngotot dan galak, aku akan menta atimu Bagus sajiwa tersenyum dan dia melanjutkan dengan mim buka dan mim beri penjelasan tentang pelajaran tingkat pertama dari kitab yang mir katemukan itu Demikianlah, mulai hari itu, mereka mim pelajari isi kitab dan milatih diiri sesuai dengan petunjuk kitab itu Akan tetapi temiata aji sari bantala itu merupakan aji yang amat aneh dan juga tidak mudah Baru permulaannya saja ternyata tidak mudah, apalagi bagi Maya Dewi dan ternyata bagi mereka bahwa untuk menguasai pelajaran permulaan itu saja mim butuhkan waktu sampai 100 hari lebih Dengan tekun mereka mulai berlatih aji sari bantala di ruangan dalam perut bukit karang itu Untuk keperluan makan mereka, bergantian mereka keluar dari situ mim manjat tebing dan pergi berbelanja ke dusun-dusun yang cukup jauh dari situ Kita tinggalkan dulu Bagus Sajiwo dan Maya Dewi yang sedang tekun mie empelajari ilmu yang tinggi dan sukar di dalam ruangan tersembunyi itu Untuk miliat para tokoh dan datuk persilatan yang cerai berai meninggalkan pondok milik pangeran jaka bintara dan paman burunya, yaitu Kiai Gagak Mudra Mereka semua meninggalkan pondok, akan tetapi ternyata tidak meninggalkan daerah muara sungai Lorok Di antara mereka yang muda ada beberapa orang yang sempat miliat ketika Bagus Sajiwo dan Maya Dewi diserang 8 orang dengan tembakan sehingga 2 orang yang dikdaya dan tadi mengamuk dalam pondok tercebur dalam muara yang dalam dan agaknya tewas dan tenggelam karena tidak tampak muncul lagi Mereka tidak berani mengganggu rombongan metu-metu company yang dipimpin Tatang dan Wiria itu Setelah menunggu sampai lama tidak tampak 2 orang itu muncul kembali dari dalam muara, Tatang dan Wiria merasa yakin bahwa mereka tentu tewas dan tenggelam Maka mereka segera meninggalkan tempat itu dengan hati girang untuk milapor kepada company bahwa mereka telah berhasil membunuhnya Maya Dewi yang dianggap berhianat oleh company Belanda Berita tentang kematian Bagus Sajiwo dan Maya Dewi itu segera tersiar luas dan terdengar oleh para datuk yang sedang berusaha mencari jamur Dwi Pasudi di sekitar muara itu Mereka menjadi besar hati karena menganggap bahwa saingan berat itu telah tewas Hanya 3 orang pertapa yang tidak ikut mengeroyok Maya Dewi dan Bagus Sajiwo yang menerima berita itu dengan tenang saja Bahkan dalam hati mereka menyayangkan bahwa seorang pemuda Remajayang Demikian sakti Mandraguna tewas secara menyedihkan, ditembaka oleh kaki tangan company Belanda Mereka bertiga ini adalah Wiku Menak Jelangger, Pertapa dari Belambangan, Resisapu Jagad Pertapa Gunung Merapi, dan Bagawan Dewa Katon Pertapa Gunung Bromo Mereka bertiga mencari jamur yang diperebutkan itu dengan Kera Bersamadi di tepi muara, di tempat terpisah, untuk mohon petunjuk para dewa di mana adanya jamur Dwi Pasudi yang dicari-cari itu Sementara itu, mereka yang tadi mengeroyok Maya Dewi, Bagus Sajiwo, dan Kisumali dan kemudian melarikan diri cerai berai Tentu saja menjadi girang mendengar akan tewas nyanyi Maya Dewi dan kawan-kawannya, seorang pemuda Remajayang Sakti Mandraguna itu Mereka lalu melanjutkan eniat mereka untuk mencari jamur Dwi Pasudi di sekitar muara Sungai Lorok secara berpencaran, ada yang sekelompok, ada pula yang sendiri-sendiri Ki Kebondanu Jagowan Surabaya yang tinggi besar itu mencari-cari di tepi muara, terkadang mencongkel-congkel pasir atau menggulirkan batu-batuan yang berada di tepi muara Jagalah Bilawa meneliti tebing karang, mencari-cari dan kalau menemukan celah lalu dirogoh dan diperiksanya, kalau menemukan guha lalu dimasukinya dan diperiksanya dengan teliti Pangeran Banten, Raden Jaka Bintara dan Kiai Gagak Mudra juga tidak kalah sibuknya Mereka bahkan mendaki tebing dan mencari-cari Para pencari muda juga tersebar di daerah itu dan seolah menyusuri pantai laut selatan untuk mencari pusaka yang amat diinginkan itu Kalau sudah bosan mencari ke atas tebing karena tidak menemukan sesuatu, mereka lalu turun dan mencari di tepi muara Sampai matahari terbenam semua orang mencari Namuh belum ada yang menemukan pusaka yang dicari dan terpaksa menghentikan pencarian itu karena cuaca mulai gelap sehingga tidak memungkinkan mereka mencari Mereka melewatkan malam di dalam pondok milik Pangeran Raden Jaka Bintara yang tadi ditinggatkan Kecuali tiga orang pertapa yang masih melanjutkan sama di mereka menunggu wangsit, petunjuk gaib Tiga orang pertapa itu, Wiku Menakjelangger dari Belambangan, Hersisapu Jagat dari Gunung Merapi, dan Bagawan Dewokaton dari Gunung Bromo Adalah orang-orang yang gentur tapa, tekun bertapa, dan mereka telah mendapatkan kepekaan batin Setelah sehari semalam, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka bertiga, seolah dikomando, bangkit dari pertapaan mereka Seng Wiku Menakjelangger berkata kepada Darun dan Dayun, dua orang cantriknya yang dengan setia menunggunya selama dia bersama di, dengan suara tenang namun pasti Darun dan Dayun, mari kita pulang Pusaka yang dicari itu sudah tidak ada lagi, Darun dan Dayun saling berpandangan Mereka tidak merasa ragu lagi Kalau Seng Wiku sudah berkata demikian, mereka berdua pun percaya bahwa Jamur Dwi Pasudi pasti benar-benar sudah tidak ada lagi Sehingga akan sia-sia dan mim buang-buang waktu saja kalau dicari Mereka bertiga lalu meninggalkan tepi muara itu Selagi mereka berjalan, mereka berpapasan dengan Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dewokaton yang berjalan berdampingan dan agaknya sedang bercakap-cakap Melihat Wiku Menakjelangger, Resi Sapu Jagat mim beri salam Selamat pagi, Kakang Wiku, Bagawan Dewokaton juga mim beri salam yang sama Selamat pagi, Adi Resi Sapu Jagat dan Adi Bagawan Dewokaton Resi Menakjelangger menjawab sambil tersenyum Sepagi ini Andika berdua sudah berjalan Hendak kemanakah kami berdua mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat ini Pulang kepada pokan kami masing-masing, kata Resi Sapu Jagat Tidakkah ada gunanya lagi milanjutkan pencarian itu, Kakang Wiku Menakjelangger, Sambung Bagawan Dewokaton Seng Wiku dari belambangan itu tersenyum lebar Hem, kiranya Andika berdua juga sudah mengetahui kenyataan itu? Memang benar, Jamur Dwi Pasudi memang sudah tidak ada lagi di daerah ini Begitulah yang kami berdua menerimanya Kalau begitu, haruskah kita mim beritahukan Mirka yang masih sibuk mencarinya Tanya Resi Sapu Jagat Akan sia-sia saja, Adi Resi Mereka tidak akan mau percaya, bahkan mungkin saja mereka mengira kita mimbohongi mereka Agar mereka pergi dan kita bertiga dapat mencari sendiri tanpa gengguan Kata Wiku Menakjelangger Kakang Wiku Benart kata Bagawan Dewokaton Mereka berdatangan dari tempat jauh, mana mungkin mau percaya kepada kita Lebih baik kita pulang saja, Kakang Resi Mereka bertiga lalu saling mim beri salam dan meninggalkan tempat itu Hendak pulang ke tempat asal mereka masing-masing Sementara itu, begitu terang tanah Semua orang yang melewakan malam di pondok milik Pangeran Jakabintara Sudah keluar dari pondok dan melanjutkan pencarian mereka dengan lebih bersemangat Beberapa jam lamanya mereka mencari-cari dan setelah matahari naik agak tinggi Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan Baik dari mereka yang mencari di tepi pantai laut selatan, di tepi muara, maupun di bawah tebing Terjadi keributan dan agaknya dari tiga tempat itu ada seorang berlarian, dikejar oleh yang lain Ini Haku Aku yang menemukan jamur Dwi Pasudi Teriak seorang laki-laki muda yang lari dari pantai laut, dikejar-kejar oleh orang-orang lain Yang dikejar itu Mi megang sebuah benda kehitaman, berbentuk jamur Ini punyaku, aku yang menemukan Jangan direbut teriak seorang laki-laki muda lain sambil lari dikejar orang-orang lain Dia lari dari tepi muara sambil mengacungkan sebuah benda ke atas, benda yang berbentuk jamur pula berwarna kemerahan Jangan coba rebut, ini milikku, aku yang menemukan teriak orang ketiga Juga dikejar orang-orang lain dan diami megang sebuah benda berbentuk jamur yang berwarna putih Mereka bertiga bertemu di depan pondok dan tidak dapat lari lagi karena dikepung banyak orang Serahkan jamur-jamur itu Atau kami akan menggunakan kekerasan untuk merempasnya bentak Raden Jakabintara Berikan saja, nanti kalian akan mendapatkan hadiah besar Kata pula Kiai Gagak Mudra Berikan padaku saja, nanti kutukar dengan pusak aku yang ampuh ini Kata Ki Kebondanu sambil mengacungkan pecutnya Sebaiknya berikan padaku, nanti kutukar keris-keris pusak aku dan sejumlah uang dinar mas teriak yae jaga labi lawa Melihat diri Mirka dikepung, tiga orang yang menemukan jamur itu tahu bahwa mereka tidak mungkin mempertahankan pusaka penemuan mereka Maka dengan cepat mereka lalu Mi masukkan jamur itu ke dalam mulut mereka Mengunyah cepat dan menelannya Semua orang tercengang Mi lihat ini dan banyak tangan dijulurkan untuk menangkap tiga orang itu Dan untuk Mi maka esam mereka Mi muntahkan kembali jamur yang diperebutkan itu Pada saat itu terdengar pekek melengking tinggi menusuk telinga dan Mi getarkan jantung Semua orang menengok dan tampaklah seorang wanita cantik jelita berdiri dekat pondok, di atas sebuah batu besar Tangan kirinya Mi megang sebuah kebutan berbulu putih dan di punggungnya tergantung sebatang pedang Wanita cantik itu mengenakan pakaian dari sutrap putih yang menghilap tertimpa sinar matahari Kalian semua lelaki tulol terdengar wanita itu berkata dengan nyaring penuh ejekan Akan tetapi mengandung kedinginan yang merendahkan dan menghina Dalai em suaranya itu saja dapat dirasakan bahwa wanita cantik berusia sekitar 35 tahun itu Mi mempunyai perasaan yang penuh kebencian Semua orang yang memandang menjadi terkejut Apalagi ketika mendengar pangeran Raden Jaka Bintara berseru, Nyichandra Dewi Semua orang pernah mendengar nama ini, sebuah nama yang tersohor dengan julukan Iblis Betina dari Banten Akan tetapi tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan mengaduh Dan tiga orang yang tadi menemukan jamur Dwi Pasudi dan Mi Makanya karena hendak dirampas orang-orang lain itu jatuh bergulingan dan berkelojotan di atas tanah Lalu diam tak bergerak laki Mereka bertiga tewas dalam keadaan mengerikan sekali karena wajah ketiganya berubah menghita M Tanda bahwa mereka keracunan hebat Kiranya benda-benda yang mereka kira jamur Dwi Pasudi itu mengandung racun yang amat ganas Maka begitu tiga orang itu memakannya, mereka lalu tewas HMM, pangeran Jaka Bintara Andika juga ikut-ikutan memperebutkan jamur Dwi Pasudi Masih baik bahwa bukan Andika yang begitu bodoh untuk makan racunku Kalau Andika yang menemukan dan mi makannya, kerajaan Banten akan kehilangan salah seorang pangerannya Kata wanita cantik itu yang bukan lain adalah Chandra Dwi Ah, nyicandra Dwi, kiranya Andika yang sengaja mi masang umpan dengan jamur-jamur palsu yang mengandung racun itu Tanya Jaka Bintara yang pernah tergila-gila kepada Chandra Dwi yang merupakan tokoh terkenal dari Banten itu Akan tetapi tidak berani mi maksakan Keinginannya terhadap wanita itu karena maklum betapa saktinya Chandra Dwi Benar, akulah yang menyebar jamur-jamur palsu beracun itu Wanita itu mengaku dengan jujur sambil tersenyum Baru sekarang tampak Chandra Dwi tersenyum Sebetulnya senyuman itu mi membuat wajahnya menjadi semakin cantik manis dan menarik Akan tetapi matanya tidak ikut tersenyum Mi lainkan mi mandang dengan sinar matu dingin sekali Akan, tetapi kenapa? Kenapa Andika melakukan itu? Nyicandra Dwi tanya pangeran Banten itu dengan suara mengandung penasaran Karena perbuatan datuk wanita itu sungguh amat berbahaya, bagi dia juga Andai kata dia yang menemukan jamur palsu itu dan mi makannya, bukankah dia yang akan mati mengerikan seperti tiga orang itu? Kenapa? Tentu saja agar Andika sekalian pergi dari sini karena hanya aku yang berhak mendapatkan jamur Dwi Pasudi dan hanya aku seorang yang boleh mencarinya di daerah ini Karena itu, pergilah kalian dari sini kalau tidak ingin mati seperti tiga orang itu Ucapan dan pengakuan Chandra Dwi itu tentu saja mi membuat semua orang menjadi marah sekali Perbuatan wanita itu sungguh telah mi membuat mereka tak diterancam bahaya maut Mereka yang muda biarpun marah, tidak berani menyatakan karena mereka merasa jerih terhadap datuk wanita yang namanya tersohor itu Akan tetapi para datuk besar seperti Ki Kebondanu, Kiaya Jagal Abilawa, Kiaya Jagak Mudra bersama Jaka Bintara tidak takut Ki Kebondanu, jagoan Surabaya yang bertubuh tinggi besar dan berwatak berangasan, pemarah, itu segera mi langkah maju menghadap Ichandra Dwi Nyi Chandra Dewi, engkau perempuan sombong Biarpun namamu terkenal sebagai iblis bertina dari Banten, jangan mengira bahwa aku Ki Kebondanu takut padamu Aku juga berhak mencari jamur Dwi Pasudi di daerah ini dan tidak seorang pun, termasuk engkau boleh mengusirku setelah berkata demikian Ki Kebondanu sudah mengambil pecutnya dari ikat pinggang, mi megang gagang dan gulungan pecut itu dengan sikap menantang Hi em em, ini kaki Kebondanu jagoan Surabaya itu? Yang sudah keok, kalah, mi lawan Matara em? Namamu Kebondanu dan memang engkau goblok seperti kebau, berani menantangku Kakek busuk, bersiaplah untuk mampus Chandra Dewi menggerakkan kebutan di tangan kirinya sambil mengeluarkan pekek mi lengking Suara pekek melengking itu saja sudah hebat bukan main Mereka yang muda-muda dan kurang tinggi kepandainya, cepat menutupi kedua telinga mereka dengan tangan, bahkan ada yang sudah terpelanting diserang getaran suara yang amat hebat itu Kebutan Chandra Dewi menyambar, mengeluarkan suara berdesing nyaring, bagaikan kilat menyerang ke arah kepala Kebondanu Ki Kebondanu yang sudah marah sekali karena dimaki dan dihina, menyambut serangan kebutan itu dengan pecutnya Sekali menggerakkan gagang pecut dan melepaskan gulungan, pecut yang panjangnya sekitar 2 meter itu mi lecut dan mi nyambut sambaran kebutan Tar terdengar ledakan ketika ujung pecut bertemu dengan bulu kebutan berbulu putih Serangan kebutan itu tertangkis, akan tetapi Ki Kebondanu terkejut bukan main karena ujung pecutnya putus sekitar 2 jengkal ketika bertemu bulu kebutan Pecutnya bukan sembarang pecut, melainkan pecut pusaka yang terbuat dari serat pilihan, sudah diisi dengan mantra dan merupakan senjata pusaka ampuh Batu karang akan hancur di sambar ujung pecutnya, akan tetapi sekali ini begitu bertemu kebutan wanita itu, ujung pecutnya putus Dia menjadi semakin marah akan tetapi di amdiam juga agak gentar karena dia maklum bahwa tenaga dan kepandaian iblis bertina bantan ini benar-benar amat tinggi dan kuat Ki Kebondanu lalu menyerang dengan nekat, menggunakan pecutnya yang ujungnya telah putus Walaupun pecut itu telah putus ujungnya, namun serangannya masih dasyat dan ujung pecut itu masih meledak-ledak ketika menyambar-nyambar ke arah tubuh Chandra Dewi Semua orang yang berada di situ merasa marah kepada Chandra Dewi Tiga orang di antara mereka telah tewas secara mengerikan karena makan jamur palsu yang beracun dan jamur beracun itu ditujukan untuk mengusir mereka semua Tentu saja mereka semua menganggap Chandra Dewi sebagai musuh Biarpun ada sebagian dari mereka yang telah meninggalkan daerah itu seperti Wiku Menak Jelangger, Resisapu Jagat, dan Bagawan Dewokaton, namun jumlah Mirka masih ada belasan orang Melihat betapa Ki Kebondanu sudah berani menantang Chandra Dewi dan kini keduanya sudah bertanding Kiai Jagalabilawa juga telah mencabut kerisnya dan melompat ke depan mim bantu Ki Kebondanu mengeroyok Chandra Dewi Melihat ini, 12 orang yang lebih muda sudah mencabut senjata masing-masing dan mereka juga mim bantu kedua orang datuk itu mengeroyok wanita yang mereka anggap seperti iblis yang mengancam keselamatan mereka semua Kini Chandra Dewi dikeroyok oleh 14 orang Wanita itu kembali mengeluarkan pekek melengking dan mengemuk Kini bukan hanya dengan kebutan berbulu putih di tangan kirinya, juga ia telah mencabut pedang dengan tangan kanannya dan memainkan pedang itu dengan hebat Kalau kebutannya berubah menjadi gulungan sinar putih, maka pedangnya bagaikan kilat menyambar-nyambar dan segera terdengar pekek-pekek kesakitan ketika para pengeroyok yang muda satu demi satu roboh dan tewas seketika disambar pedang atau kebutan Jaka Bintara dan Kiai Gagak Mudra hanya menonton Bagaimanapun juga, Chandra Dewi adalah seorang tokoh Banten, maka mereka merasa tidak enak kalau harus ikut mengeroyoknya Maka, hanya menonton saja dari pinggiran dan diaem-diaem mengagumi sepakat terjang Chandra Dewi yang demikian ganas dan dasyatnya Perkelahian itu memang hebat sekali, seru dan mengerikan Perkelahian ini membuktikan betapa dasyatnya Chandra Dewi yang sakti mandraguna dan juga kejambukan main Kebenciannya terhadap kaum pria terbukti lagi dengan pembantaian yang dilakukan di tepi muara sungai Lorok ini Kebenciannya terhadap pria itu agaknya bertambah hebat karena satu-satunya pria di dunia ini yang telah ia putuskan untuk menjadi suaminya Karena pria itu telah menjamahnya, yaitu Bagus Sajiwo, telah mati terpendam di perut bukit Keluung di Pegunungan Wilis Karena pemuda itu tewas, ia menjadi begitu kecewa, menyesal dan penasaran sehingga timbul kebenciannya yang lebih hebat kepada kaum pria Sinar kebutan berbulu putih dan pedang di kedua tangan Chandra Dewi bergulung-gulung dan menyambar-nyambar Pekik dan jerit saling susul diikuti munkratnya darah dan robohnya para pengeroyok Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, 12 orang pengeroyok muda sudah roboh semua Tinggal Ki Kebondanu dan Ki Eja Galabilawa berdua yang masih bertahan Tingkat kepandayan jagoan Surabaya dan tokoh Madiun ini memang cukup tinggi sehingga mereka berdua dengan kerjasa ma mampu mengimbangi sepak terjang Chandra Dewi Pecut di tangan Ki Kebondanu, walaupun ujungnya putus, masih berbahaya sekali dan Ki Eja Galabilawa yang dapat mengubah dirinya menjadi dua itu pun merupakan lawan yang tangguh Akan tetapi Chandra Dewi sama sekali tidak gentar, bahkan ia bukan saja dapat menandingi pengeroyokan dua orang itu Melainkan perlahan-lahan dapat mulai mendesak mereka berdua dengan permainan kebutan dan pedangnya Lewat 50 jurus mereka bertanding dan kini dua orang pengeroyok itu hanya mampu bertahan saja, tidak mendapat banyak kesempatan untuk membalas karena kedua senjata Chandra Dewi sudah mendesak mereka Tar Ki Kebondanu masih mencoba biarpun terdesak untuk menyerangkan cambuknya ke arah kepala Chandra Dewi Akan tetapi Chandra Dewi miringkan tubuhnya ke kanan dan pedangnya menyambar dengan tusukan ke arah dada jagoan Surabaya itu Singgap, cap pedang itu menembus dada Ki Kebondanu Jagoan Surabaya ini terbelalak dan dia masih sempat menangkap pedang yang memasuki dadanya itu dengan kedua tangannya dan menarik sekuat tenaga Tarikan pada saat terakhir itu kuat sekali sehingga Chandra Dewi tidak mampu mempertahankan Pedangnya terlepas dari pegangan dan Ki Kebondanu roboh terjengkang, terbanting ke atas tanah dalam keadaan telentang dan tewas seketika dengan pedang menembus dada dan kedua tangannya masih mencengkeram Pedang itu sehingga kedua tangan itu pun berdarah karena telapak tangannya robek Kiyai Jagala Bilawa menjatik ketakutan melihat semua orang roboh dan tewas, tinggal dia sendiri yang menghadapi Amukan iblis bertina itu Akan tetapi dia tidak dapat milarikan diri dan pada saat itu kebutan bulu putih di tangan Chandra Dewi miring nyambar ke arah bayangannya sebagai orang kedua Kiyai Jagala Bilawa menggunakan kesempatan ini untuk menyerang dengan kerisnya Akan tetapi tiba-tiba Chandra Dewi sudah memukul dengan dorongan tangan kanannya sambil memekik Aji Bajra Demta tubuh Kiyai Jagala Bilawa yang asli terlempar baga ikan daun kering tertiup angin ketika pukulan ampuh jarak jauh itu dengan telak menghantam dadanya Dia terbanting roboh dan tewas dengan matah, terbelalak, baju bagian dadanya koyak-koyak sehingga tampak dadanya yang berubah hitam seperti angus Itulah akibat serangan Aji Bajra Demta yang amat ampuh dan panas seperti api lahar Kini Chandra Dewi mengambil pedangnya yang menancap didadaki ke Bondanu Mi bersihkan pedang itu pada pakaian korbannya lalu menyimpannya kembali di punggungnya Ia berdiri dengan kebutan di tangan kiri dan tangan kanan bertolak pinggang Mi mandang ke sekeliling, ke arah mayat-mayat empat betas orang yang bergelimpangan dan ia tersenyum mengejek Huh, laki-laki tolol berani menentangku Dasar sudah bosan hidup ketika terdengar orang bertepuk tangan Chandra Dewi memutar tubuh dan ia melihat pangeran jaka bintara dan kiai gagak mudra bertepuk tangan Hi em em, kenapa Andika berdua bertepuk tangan tanya Chandra Dewi dengan pandang mati menyeramkan Tentu saja kami berdua bertepuk tangan karena kagum dan bangga, nyichandra Dewi Kagum melihat kesaktianmu dan bangga karena kita bertiga datang dari Banten Aku tidak membutuhkan pujian Andika berdua kata Chandra Dewi dengan angkuh Apakah Andika berdua juga hendak mencari jamur dui pasudi dan mim perebutkannya dengan aku Pangeran jaka bintara tidak dapat menjawab dan menoleh kepada paman gurunya seolah minta bantuan Kiai gagak mudra lalu tertawa Hahaha, nyichandra Dewi Kita sama-sama orang Banten mengapa harus berebut? Aku kira Andika sebagai seorang kawula Banten tentu suka mengalah terhadap pangeran jaka bintara dan suka meninggalkan daerah ini dan mim biarkan seng pangeran mencari dan menemukan jamur dui pasudi Chandra Dewi menggeleng kepalanya Aku sudah tiba di sini dan siapapun tidak dapat mengusir aku pergi Aku hanya akan mati atau pergi dari sini kalau ada yang dapat mengalahkan aku Ah, di antara kita tidak mungkin harus saling serang Akan ditertawakan orang seluruh Nusantara, terutama oleh Mataram Sekarang begini saja, nyichandra Dewi Kita saling menguji kesaktian, Andika melawan kami berdua Kalau kami kalah, kami akan meninggalkan tempat ini dan Andika boleh seorang diri tanpa saingan mencari jamur dui pasudi sampai dapat Akan tetapi sebaliknya kalau kami menang, kami berhak untuk mencari jamur pusaka itu dan harapan Andika yang meninggalkan tempat ini Bagaimana setuju kehandika dengan peraturan ini Chandra Dewi mengerutkan alisnya Kalau orang lain yang membuat peraturan seperti itu, ia tentu akan langsung menyerang dan membunuh karena mereka berdua ia anggap menentang kehendaknya Akan tetapi tentu saja ia tidak dapat berbuat sesukanya, apalagi membunuh Pangeran Jakabintara Hal ini tentu akan mengakibatkan ia dimusuhi Kerajaan Banten dan tentu saja tak akan aman hidupnya kalau ia menjadi musuh dan orang buruan Kerajaan Banten Baiklah, sekarang begini saja, agar aku tidak sampai kesalahan tangan mim bunuh kalian berdua Kalian boleh menahan tenaga seranganku dengan Aji Bajradenta Kalau kalian dapat menahannya, anggap saja kalian menang dan aku akan pergi dari sini Kata Chandra Dewi dan dengan ucapan ini berarti ia yang mengatur pertandingan menguji kesaktian itu dan ia telah mirmehkan mereka berdua Yayi gagak mudra yang biasanya tertawa-tawa, kini tersenyum asam karena dia merasa betul betapa dia dipandang rendah Akan tetapi dia tidak ingin memancing kemarahan wanita yang dijuluki lebelis bertina Banten itu, maka dia tertawa Hahaha, baik sekali, Nyichandra Dewi Mari kita mengadu kekuatan tenaga sakti lewat pukulan jarak jauh Kami berdua akan berusaha untuk menahan dorongan tenaga saktimu yang panas itu Dia lalu menoleh kepada Jaka Bintara Pangeran, mari kita bersiap dan kerahkan Aji Hastanala, tenaga api, untuk menyambut Aji Bajradenta dari Nyichandra Dewi Jaka Bintara mengangguk dan ia lalu memasang kuda-kuda Kedua lutut ditekuk sehingga tubuhnya merendah dan setelah mim baca mantra dan menggosok-gosok kedua tangan Maka kedua telapak tangannya mengepulkan asap dan kedua telapak tangan itu mie merah seperti bara api Kiai gagak mudra mie lakukan hal yang sama dan sudah mie masang kuda-kuda, siap menyambut dorongan tangan ampuh iblis bertina Banten itu Melihat betapa dua orang lawannya sudah siap dengan Aji Hastanala yang dikenalnya sebagai pengerahan tenaga sakti yang juga bersifat panas Chandra Dewi tersenyum mengejek Dia lalu mengerahkan tenaga saktinya, menyalurkannya lewat Kedua lengannya setelah ia menyelipkan kebutan diikat pinggangnya kemudian dia berseru Sambutlah Aji Bajradenta tenaga sakti yang dasyat menyambar dari kedua telapak tangan Chandra Dewi yang terbuka dan didorongkan ke arah kedua orang itu Dua orang itu menyambut sambaran hawak pukulan yang dasyat itu Destanda seru jaka bintara dan Kiai gagak mudra terkejut bukan main ketika merasakan hawa yang amat dingin menyerang pertahanan mereka Hawa dingin itu siolah air yang diguyurkan kepada api sehingga tenaga khas tanala mereka milih mah dan tubuh mereka pun terdorong ke belakang Mereka terhuyung dan hampir jatuh Demikianlah hebatnya Aji Bajradenta, halilintar putih, dari Chandra Dewi itu Dapat dikerahkan sesuka hatinya, disesuaikan keadaan lawan Dapat menjadi tenaga yang berhawa panas dan sebaliknya dapat menjadi tenaga berhawa dingin Chandra Dewi berdiri tegak dan bertolak pinggang, mulutnya tersenyuj mengejek Bagaimana, Kiai gagak mudra? Dan, pangeran, jaka bintara Kiai gagak mudra lalu berkata, hem, Nyi Chandra Dewi memang sakti mandraguna Kami berdua mengaku kalah dan kami akan kembali ke Banten Kami harap saja Andika akan dapat menemukan jamur Dwi Pasudi Terima kasih, kata Chandra Dewi dengan hati lega Ia pun merasa tidak enak kalau harus bermusuhan dengan mereka, terutama dengan pangeran jaka bintara Jaka bintara dan Kiai gagak mudra lalu meninggalkan tempat itu Adapun Chandra Dewi masih berdiri mi mandang ke sekeliling Akan tetapi, pangeran jaka bintara teringat akan Sesuatu dan dia menahan pahmen gurunya yang juga berhenti mi langkah Kemudian jaka bintara mi mutar tubuh menghampiri laki Chandra Dewi yang belum jauh dia tinggalkan Nyi Chandra Dewi, aku ingin mi memberitahukan sesuatu yang amat penting kepadamu Kata pangeran itu dan dia mi mandang kepada wajah yang jelita itu dengan kagum dan timbul gairah yang tampak pada pandang matanya Melihat gairah mi bayang di mata pangeran itu Seperti yang sering dilihatnya pada pandang mati setiap pria yang bertemu dengannya Chandra Dewi mengerutkan alisnya Biasanya, pandang mati seperti itu saja sudah cukup baginya untuk membunuh orang Akan tetapi tentu saja ia tidak dapat menyamakan pria ini dengan pria-pria lainnya Ini adalah seorang pangeran, pangeran kerajaan Banten Laki Ada apa? pangeran tanyanya Nyi Chandra Dewi, kemarin atikmu, Nyi Maya Dewi, dibunuh orang di muara ini Kata jaka bintara sambil menuding ke arah tengah muara Sepasang mati yang indah namun pandangannya dingin mimbeku itu terbelalak Tidak mungkin Pangeran jaka bintara, jangan Andika mencoba untuk mimbohongi aku bentaknya Aku tidak berbohong Kalau tidak percaya, tanyakan saja kepada paman guru Kiai Gagak Mudra ini Kami berdua menyaksikan sendiri pembunuhan itu Nyi Chandra Dewi mi mandang taja em penuh selidik kepada Kiai Gagak Mudra Benarkah Handika J. Uga melihat Maya Dewi dibunuh orang, Kiai Gagak Mudra Tokoh Banten itu mengangguk Benar, kami melihatnya sendiri, ah Dua orang itu mengira bahwa seruan ini menunjukkan bahwa Chandra Dewi merasa berduka Padahal sebenarnya tidak demikian Tadinya ia merasa heran dan tidak percaya karena ia mengira bahwa Maya Dewi sudah mati tertimbun tanah di perut Bukit Keluung bersama Bagus Sajiwo Kalau begitu, mereka tidak mati tertimbun Pangeran, bagaimana terjadinya pembunuhan itu? Dan apakah Maya Dewi datang ke sini seorang diri? Ceritakanlah yang jelas Pangeran Kemenon aku dan Pak Menguru mengundang para datuk yang datang untuk mencari jamur Dwi Pasudi ke pondok kami Kami mengadakan pesta untuk mereka semua yang telah datang ke daerah muara ini Kemudian muncul Maya Dewi dan Iami bikin kacau dan keributan di pondok Berkelahi dengan kami berdua dan semua orang Lah datang seorang diri Chandra Dewi mimoto Tidakkah, ia datang bersama seorang pemuda remaja yang ternyata sakti mandraguna Sehingga semua yang mengeroyok mereka terpaksa milarikan diri meninggalkan mereka berdua di pondok Ah seruan ini mengandung kegirangan besar Memang hati Chandra Dewi bersorak Bagus Sajiwo masih hidup Suaminya masih hidup Ia sudah menganggap pemuda itu sebagai suaminya Karena dialah satu-satunya pria yang pernah menjamah tubuhnya Pernah menggigit dan merasakan darahnya Lalu bagaimanalah ingin tahu sekali apa yang terjadi selanjutnya Kemudian kami melihat mereka berdua meninggalkan pondok dan menghampiri muara Pada saat itu muncul delapan orang dan mereka menghujani Maya Dewi dan pemuda remaja itu Dengan tembakan dari senapan mereka Siapa Jahana M? Jahana M itu tanya Chandra Dewi Tidakkah tahu? Akan tetapi mungkin sekali mereka itu mata-mata kaki tangan Kumpani B.I. Anda karena mereka semua mim bawa senjata api Dan tembakan-tembakan itu mengenai Maya Dewi dan pemuda itu Entah, kami tidak melihat dengan jelas Akan tetapi Maya Dewi dan pemuda itu terjatuh ke dalam muara dan tidak pernah muncul laki Mungkin sekali mereka tewas terkena tembakan delapan orang itu Keparat Jahana M.Candra Dewi menjerit dan ia mencabut pedang dengan tangan kanan dan mengambil kebutan dengan tangan kiri Akanku bunuh mereka Dimana delapan orang itu Mereka harus mampus di tanganku Wanita itu tampak marah sekali Jaka Bintara dan Paman Gurunya tentu saja mengira bahwa Chandra Dewi marah mendengar adiknya, Maya Dewi, dibunuh orang-orang yang mim bawa senapan Akan tetapi sebetulnya Chandra Dewi marah karena mendengar bagus sajiwa dibunuh orang, bukan karena Maya Dewi yang dibunuh Jaka Bintara dan Kiai Gagak muda merasa gentar Milihat Chandra Dewi marah sekali dan Mirka juga terheran-heran melihat betapa kini kedua metu wanita itu mengeluarkan air metu yang menetes-netes di atas kedua pipinya Betapa besar rasa sayang iblis bertina ini kepada adiknya, pikir mereka Kami juga tidak tahu Tadinya mereka berada di tepi muara, agaknya menjaga kalau-kalau Maya Dewi dan pemuda temannya itu muncul kembali Akan tetapi setelah menunggu lama kedua orang itu tidak muncul, maka mereka lalu pergi meninggalkan tempat ini, entah kemana perginya, kata Jaka Bintara Siapa nama mereka? Beritahukan kepada ku Chandra Dewi Mi Bentak Kami juga tidak tahu dan tidak mengenal mereka Mereka berpakaian seperti penduduk biasa, usia mereka antara sekitar 25 sampai 40 tahun Sudah, Nyi Chandra Dewi, kami hendak pergi sekarang Pangeran dari Banten dan paman gurunya itu lalu pergi meninggalkan Chandra Dewi yang masih Mi megang kebutan dan pedang Setelah dua orang tokoh Banten itu tidak tampak kalahi, Chandra Dewi mengeluarkan pekek Mi lengking berulang-ulang dan ia lalu mengamuk Ia menggunakan pedangnya dan kebutannya menyerang apa saja yang berada di depannya Batu-batu karang pecah berantakan, lalu ia berlari dan mendaki bukit sambil tetap membacoki apa saja yang berada di depannya dengan pedang Kebutannya juga menyambarnya yang bardasyat dan setiap kali mengenai batu karang, terdengar ledakan dan batu karang itu pecah berhamburan Ia marah, penasaran dan kecewa sekali Bagus saja yang telah ia tetapkan menjadi suaminya itu ternyata tidak mati tertimbun batu di perut bukit keluung Akan tetapi baru saja mendengar pemuda yang ia anggap sebagai suaminya itu masih tetap hidup Lalu mendengar pula bahwa pemuda itu tewas tertembak dan tenggelam ke dalam warah sungai lorok Tiba-tiba Chandra Dewi Mi lihat bayangan orang di atas bukit karang Kalau wanita ini sedang marah, maka siapapun yang dijumpainya akan menjadi korban pelampiasan kemarahannya Apalagi ketika itu begitu melihat bayangan orang, ia mengira bahwa orang itu tentu seorang di antara para pembunuh Bagus Sajiwo Maka ia lalu berlari secepat terbang mendaki bukit, mengejar bayangan orang itu Akan tetapi setelah dekat, ia merasa kecewa sekali Mi lihat dari belakang bahwa orang itu adalah seorang wanita Rambut hitam lebat itu digelung dan ada ronce-ronce kembang melati menghias sanggul wanita itu Kekecewaannya mendapat Kenyataan bahwa orang itu jelas bukan seorang di antara para pembunuh Bagus Sajiwo membuat kemarahannya semakin berkobar Ia melompat ke depan, menerjang dan Mi mukul kepala wanita itu dari belakang Yakin bahwa kepala wanita itu akan pecah dan hancur berantakan terkena tamparan tangannya yang dirasyat Wuut, plak wanita itu telah Mi embalikan tubuhnya dan tangan kanannya menangkis dari samping Pertemuan kedua tangan yang sama mungil, lembut dan berkulit putih mulus itu hebat bukan main Dan keduanya tergetar dan terdorong ke belakang beberapa langkah Chandra Dewi terkejut beukan main Ia Mi mandang wanita di depannya dengan alih berkerut Ternyata wanita itu adalah seorang gadis yang usianya sekitar 21 tahun Cantik jelita, terutama metu dan mulutnya amat indah dan memiliki daya tarik yang kuat Rambutnya yang disanggul rapi itu dihias untai kembang mi lati sehingga keharumannya dapat tercium oleh Chandra Dewi Siapa engkau bentak Chandra Dewi dengan bermaca emperasaan mengaduk hatinya Terkejut, heran, penasaran dan marah Gadis itu bukan lain adalah Sulastri yang kini menggunakan namani Melati Puspa Ketua dari perkumpulan Melati Puspa Seperti kita ketahui, ia meninggalkan Gunung Liman di mana? Perkumpulannya berada, dengan niat untuk merantau karena ia sudah mulai merasa bosan berdiam diri di Gunung Liman Ia ingin mencari Lindu Aji Akan tetapi dalam perjalanannya, ia mendengar pula tentang jamur Dwi Pasudi yang kabarnya berada di muara Sungai Lorok Maka ia pun segera membelokan perjalanannya dan menuju ke daerah itu untuk ikut mencari jamur ajaib yang kabarnya mempunyai khasiat yang amat luar biasa dapat menguatkan tubuh itu Tadi, ketika ia tiba di Bukit Karang tentu saja ia mengetahui bahwa ada orang mengejarnya Ia sengaja berpura-pura tidak tahu Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba pengejarnya yang sudah berada di belakangnya itu menyerangnya dengan tamparan tangan yang mengandung hawa pukulan amat dasyat Ia cepat memutar tubuh dan menangkis yang mengakibatkan ia dan penyerangnya terdorong mundur Ketika melihat penyerangnya, seorang wanita berpakaian sutra putih, membawa pedang di punggung dan kebutan di pinggang Tahulah ni melatih puspa bahwa wanita inilah yang diceritakan oleh Jayeng Wanita yang mengamuk menghancurkan batu-batu dan menumbangkan pohon-pohon lalu mim bakar rumah yang tadinya menjadi tempat tinggal maya dewi Aha, kiranya engkau yang dulu mengamuk, mim mukuli batu dan pohon, membakar rumah, seperti orang sinting itu? Dan ternyata engkau benar-benar sinting, buktinya tiada hujan tiada angin engkau menyerangku dan belakang Eh, sobat, sayang sekali, engkau cukup cantik kenapa menjadi gendeng, idiot? Apakah engkau ditinggal pacarmu ni melatih puspa menggoda? Setelah meninggalkan perkumpulan melatih puspa di mana ia menjatih ketuanya Dan melanjutkan perjalanan merantau, muncul kembali watak asli sulastri yang jenaka, gagah dan suka berkelakar Keparat, sebelum mati di tanganku, katakan dulu siapa namamu agar engkau tidak mampus teranpah nama bentak Chandra Dewi galak Engkau benar, tidakkah baik mati tanpa diketahui namanya, karena itu katakan dulu siapa namamu Karena mungkin sekali engkau yang akan mati, Chandra Dewi menjadi semakin marah Akan tetapi ia pun tahu bahwa gadis di depannya ini bukan orang sembelarangan dan akan merupakan seorang lawan yang cukup tangguh Katakan dulu siapa namamu, baru aku akan memperkenalkan nama kembali Chandra Dewi mim bentak dengan ketus Wah, engkau ini sungguh tidak mengenal sopan santun Engkau yang lebih dulu bertanya, engkau pula yang lebih dulu menyerang Sudah sepantasnya engkau pula yang lebih dulu mim perkenalkan nama Chandra Dewi bukan seorang yang pandai bicara Kocok dengan kata-kata seperti itu oleh mim lati puspa, wajahnya berubah kemerahan dan matanya seperti berapi Keparat, dengarkan baik-baik, aku adalah Nyi Chandra Dewi Iblis bertina dari Banten kata-kata ini diucapkan dengan nada suara nyaring berwibawa Karena Chandra Dewi yakin bahwa namanya akan mim buat gadis di depannya itu menjat ikun cup hatinya dan surut nyalinya Akan tetapi ia salah sangka Nyi melatih puspa sama sekali tidak terkejut karena ia memang belum pernah mendengar nama datuk wanita Banten itu Ia malah tersenyum manis sekali, lalu mim busungkan dadanya yang indah lekuk lengkungnya Menegakkan kepalanya, dan berkata dengan suara dibuat seangker mungkin Sekarang buka telinga dan matmu lebar-lebar, jangan sampai kaget dan mati bertiri mendengar namaku Aku adalah Nyi melatih puspa dan julukanku Hem, julukanku si pembasmi iblis bertina Tentu saja ia sengaja mim pakai nama julukan ini hanya untuk mim buat wanita galak itu menjadi semakin marah Benar saja, mendengar kata-kata yang amat mengejek dan menghinanya itu Chandra Dewi ni muncak kemarahannya Kedua tangannya membentuk cakar dan dari kedua telapak tangannya mengepul asap Melihat ini, Nyi melatih puspa diam dia em bersiap siaga karena maklum bahwa lawannya amat berbahaya Sambut Aji Bajra Demta ini Chandra Dewi berseru dan ketika kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka didorongkan ke arah Nyi melatih puspa Hawa panas sekali menyambar dengan dasyatnya Nyi melatih puspa mengenal pukulan maut yang ampuh sekali Maka ia tidak berani semibrono menyambut pukulan jarak jauh itu dan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya untuk mengelak dengan cepat ke samping Hawa pukulan panas itu lewat di samping tubuhnya dan Nyi melatih puspa segera membalos dengan pukulan jarak jauh pula Yaitu Aji Margopati Wut, Des Chandra Dewi sudah menarik kedua tangannya yang luput mi mukul Lalu menyambut pukulan Aji Margopati itu dengan tangan kirinya sehingga telapak tangan kirinya bertemu dengan telapak tangan kanan Nyi melatih puspa Hebat sekali pertemuan kedua telapak tangan itu Keduanya terpental ke belakang dan terhuyung Akan tetapi kalau Nyi melatih puspa terdorong mundur lima langkah Chandra Dewi hanya terdorong mundur tiga langkah Hal ini saja sudah menunjukkan bahwa melatih puspa masih kalah kuat tenaga saktinya Diaem-diaem Nyi melatih puspa terkejut Ia tahu benar bahwa lawannya memiliki kesaktian yang tidak boleh dipandang ringan Akan tetapi tidak disangkanya bahwa tenaga sakti Chandra Dewi sedemikian kuatnya Maklum bahwa ia tidak akan menang kalau mengandalkan adu tenaga sakti Nyi melatih puspa segera mencabut pedang dari punggungnya Tampak sinar hijau berkelebat ketika kiai naga wilis terhunus dari sarungnya yang terukir bunga milati Singgak sinar hijau yang menyilaukan metu itu membuat Chandra Dewi terkejut juga Ia mengenal pusaka ampuh maka ia pun cepat mencabut pedang dengan tangan kanan dan kebutan berbulu putih dengan tangan kiri Dua orang wanita yang sama cantiknya itu kini saling berhadapan dengan senjata di tangan Meta mereka mencorong dan mudah diduga bahwa mereka akan bertanding mati-matian milawan musuh yang sakti mandraguna Hiyaatni melatih puspa menyerang Sinar hijau mi luncur ke arah tenggorokan Chandra Dewi bagaikan bintang jatuh Chandra Dewi tidak berani menyambut langsung dengan pedang atau kebutannya Karena ia maklum bahwa pedang bersinar hijau itu amat berbahaya Maka ia dengan cepat mengelak, tubuhnya bergerak ke kiri Dan ketika sinar hijau itu masih menyambarnya Ia memutar tubuh dan menggunakan kebutannya untuk mengebut sinar hijau itu Walaupun bukan pedangnya yang langsung menyerang, namun sinar pedang itu masih dapat melukainya Setidaknya dapat merobek bajunya Perat kebutan berhasil menghalau es sinar hijau, akan tetapi beberapa helai bulunya rontok Chandra Dewi terkejut dan marah sekali Dugaannya benar Pedang lawan yang bersinar hijau itu ampuhnya bukan main Maka ia pun cepat mimbalos dengan serangan bertubi, menggunakan pedang dan kebutannya Terjadilah saling serang yang seru Keduanya mengeluarkan seluruh kepandayan dan mengerahkan seluruh tenaga Akan tetapi, setelah saling serang selama hampir seratus jurus Dimana ni melatih puspa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melindungi dirinya Akhirnya dia terdesak hebat oleh kebutan dan pedang Chandra Dewi yang memang tangguh sekali itu Sebetulnya, tingkat lemu yang mereka kuasai tidak banyak selisihnya Akan tetapi Chandra Dewi menang pengalaman dan juga tokoh sesat yang dijuluki Iblis Betina dari Banten ini menguasai banyak jurus-jurus yang licik dan curang Di samping keganasannya yang mimbuat setiap serangannya merupakan ancaman maut bagi lawannya Biarpun ni melatih puspa didesak hebat Namun gadis ini masih dapat mimpertahankan dirinya sehingga belum terkena sepasang senjata lawannya yang sakti mandraguna itu Diam dia emni melatih puspa penasaran juga Ia tadi sudah mengeluarkan semua ajinya, termasuk aji margopati dan aji guru bumi yang hebat Namun semua serangannya dengan ajian yang ampuh itu dapat dipunahkan lawan Dan kini lawannya mendesak dengan hebat Ni melatih puspa hanya mampu melindungi dirinya dengan keampuhan pedang naga wilis yang dimainkannya dengan ilmu pedang yang didasari ilmu silat sunyah wasta Nyichandra Dewi juga amat penasaran Selama ini, jarang sekali ia menemui tanding, bahkan selama hidupnya baru sekali ia dikalahkan orang Yaitu ketika ia bertemu dengan Resitejo Wening yang dulu bertapa di Gunung Sanggabuana di Banten Lha merupakan datuk wanita yang sukar ditandingi di Banten Akan tetapi kini, di daerah Mataram, kalau tadi ia mengamuk Mi membunuh banyak orang dan tidak menemukan lawan yang dianggap berat Kini Mi lawan seorang gadis muda saja sampai 100 jurus ia belum mampu merobohkannya Lawannya benar-benar Mi miliki ilmu silat yang hebat dan pedang yang ampuh sekali Sehingga ia hanya mampu mendesak dan sebegitu jauh belum juga mampu merobohkannya Ia telah mengeluarkan jurus-jurus simpanan yang penuh tipu daya, namun pertahanan lawan sungguh kuat dan rapat Pedang di tangan lawan itu lenyap, berubah menjadi gulungan sinar hijau yang menyelimuti tubuhnya sehingga sukar sekali bagi kebutan dan pedangnya untuk mengenai tubuh lawan yang dapat bergerak demikian ringan dan lincahnya Chandra Dewi adalah seorang yang cerdik dan banyak pengalaman Ia segera teringat betapa lawannya kalah banyak dalam tenaga sakti ketika mereka tadi mengadu kekuatan Dengan kelebihan tenaga sakti inilah ia akan mampu merobohkan dan membunuh lawan yang ulet ini, pikirnya Maka ia lalu mengubah serangannya Kini tidak menyerang ke arah tubuh ni melati puspa, melainkan menyerag ke arah pedangnya yang bersinar hijau lah sengaja mengerahkan tenaga sakti untuk mengadu pedangnya dengan pedang lawan Juga kebutannya mengeroyok dan menyerang pedang lawan Terdengar bunyi berdentangan bertubi-tubi Ni melati puspa terkejut sekali Setiap kali mereka mengadu kekuatan lewat pedang, tangannya tergetar hebat Lawannya terus saja menyerang ke arah pedangnya Memang bulu kebutan itu banyak yang rontok dan ujung pedang di tangan Chandra Dewi bahkan patah Akan tetapi di lain pihaka, ni melati puspa merasa lengan kanannya pegal dan lelah Telapak tangannya yang ni megang pedang terasa panas dan perih Melihat hasil siasatnya, Chandra Dewi merasa girang dan ia lalu mengerahkan seluruh tenaganya, menggerahkan kebutan di tangan kirinya Kebutan itu menyambar ke depan melibat pedang naga wilis, lalu pedangnya menyambar, menghantam pedang naga wilis dengan kuatnya Teranggak pedang di tangan Chandra Dewi patah tengahnya menjadi dua potong Akan tetapi pedang naga wilis terlepas dari tangan ni melati puspa dan teranggut oleh kebutan Chandra Dewi lalu menyambar pedang lawan itu setelah, mim buang gagang pedangnya sendiri Ni melati puspa terkejut bukan main Tadi ia tidak kuat lagi mim pertahankan pedangnya karena hantaman pedang lawannya mim buat pedangnya terpental dan jari-jari tangannya tidak dapat mempertahankan karena seperti Lumpuh tak bertenaga Ia melompat ke belakang dan mim mandang dengan metu terbelalak betapa pedang naga wilis telah terempas lawan Dengan mengeluarkan pekek mi lengking Chandra Dewi mi lompat ke depan dan menyerang ni melati puspa dengan sepasang senjatanya Sinar hijau menyambar ketika pedang naga wilis yang telah berpindah tangan itu menyambar dengan tebasan ke arah leher pemiliknya Ni melati puspa yang sudah tidak mi megang senjata lagi, cepat mengelah ke belakang Akan tetapi sinar putih kebutan menyambar, bulu-bulu kebutan itu menjadi kaku karena terisi tenaga sakti Menotok ke arah dadani melati puspa gadis ini sekali lagi mengelak ke kiri dan kakinya mencuat, menendang ke arah perut Chandra Dewi Akan tetapi ia harus cepat mengurungkan tendangannya karena Chandra Dewi mengelebatkan pedangnya sehingga kalau tendangan tadi dilanjutkan, kaki kiri ni melati puspa tentu akan menjadi buntung bertemu dengan kiai naga wilis Ni Chandra Dewi kini menyerang lagi dengan ganas dan dasyatnya ni melati puspa hanya dapat menghindarkan diri dengan gerakan silat sunyah hasta Untung ia telah menguasai ilmu silat tangan kosong ini dengan baik Ilmu silat ini mi miliki gerakan lincah dan langkah-langkahnya aneh, namun selalu dapat menghindarkan diri dari serangan lawan Ni melati puspa tidak melihat lubang atau kesempatan untuk mi larikan diri lagi, maka ia hanya mengandalkan kelicahannya untuk menyelamatkan diri dari sambaran kedua senjata lawan yang ampuh itu Bagaimanapun lincahnya ni melati puspa, namun berkelahi hanya mengandalkan kemampuan mengelak tanpa mi malos Serangan lawan yang bertubi-tubi tak mungkin dapat dipertahankan terlalu lama apalagi yang ia hadapi bukan lawan biasa, melainkan Chandra Dewi yang memiliki kesaktian yang tinggi Akhirnya, dalam suatu kesempatan baik, kebutan ni Chandra Dewi berkelebat dan bulu-bulu kebutan berhasil nimbelit betis ni melati puspa dan sekali sendal, tarik kuat-kuat secara mendadak Tak dapat dihindarkan laki tubuh ni melati puspa terguling roboh telentang Mampuslah ni Chandra Dewi berseru dan ia mengangkat pedang naga wilis ke atas untuk dibacokan ke arah kepala ni melati puspa Ni melati puspa tidak dapat mengelak lagi Satu-satunya jalan hanyalah menangkis dengan lengannya Namun, ia tahu bahwa walaupun ia akan melindungi lengannya dengan tenaga sakti Tidak mungkin kekebalan lengannya dapat menahan keampuhan pedang naga wilis Daripada lengannya buntung dan akhirnya ia pun akan mati Lebih baik langsung mati tanpa mengalami siksaan dulu Maka, ni melati puspa mim buka mat celebar-lebar Siap menanti bacokan pedangnya sendiri yang akan menematkan riwayatnya La ingin mati dengan metu, terbuka menanti datangnya tangan maut Mati sebagai seorang gagah perkasa Akan tetapi, pada saat yang amat gawat bagi keselamatan ni melati puspa itu Tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan dan pedang naga wilis yang sudah mi bacok ke bawah itu tertangkis oleh sesuatu Teranggok pedang itu terpental dan Chandra Dewi cepat mi lompat ke belakang dengan hati terkejut bukan main Pedang itu tertangkis oleh benda keras yang amat kuat Yang mi buat lengan kanannya seperti lumpuh dan tergetar hebat Ketika ia mi mandang, ia menjadi senin yakin kaget dan heran Karena yang menangkisnya itu adalah seorang pemuda yang mi megang sebatang ranting pohon dan kayu sebesar lengan itu masih basah Bahkan ada beberapa helai daun masih mene MPL pada ranting itu Bagaimana mungkin? Hanya sebatang ranting pohon dapat menangkis pedang pusaka itu dan hampir saja mi buat ia melepaskan pedang Ia merasa penasaran dan marah, cepat ia menerjang ke depan, menusukan pedungnya ke arah dada pemuda itu Pemuda itu menggerakkan rantingnya menangkis Teranggak kembali Chandra Dewi merasa tangannya tergetar hebat sehingga ia cepat melompat ke belakang Sementara itu, ni melatih puspa yang tadi sudah menanti datangnya maut Merasa seperti bermimpi ketika ia tidak jadi mati Apalagi ketika ia melihat pemuda yang telah menolongnya Kakang Mas Aji Isulastri berseru sambil melompat berdiri Melihat betapa saktinya pemuda itu dan tampaknya ni melatih puspa mengenal baik pemuda itu Chandra Dewi menjadi gentar Ia maklum bahwa melawan pemuda itu saja sudah merupakan lawan yang amat berat Apalagi kalau ia dikeroyok oleh pemuda itu dan ni melatih puspa Akan celakalah dirinya Maka, ia lalu melompat jauh dan melarikan diri seperti terbang cepatnya meninggalkan tempat itu Sambil berlari cepat, Chandra Dewi marah sekali kepada dirinya sendiri Ia merasa malu kepada dirinya sendiri Belum pernah selama hidupnya ia melarikan diri ketakutan seperti itu Akan tetapi ia yakin betul bahwa kalau ia tidak lari Bukan saja ia akan kehilangan pedang pusaka ampuh yang berada di tangannya Bahkan sangat besar kemungkinannya Ia akan kehilangan nyawanya pula Ni melatih puspa yang juga keras hati dan galak itu pasti tidak akan mau mi maafkannya Maka terpaksa ia melarikan diri Walaupun hal itu amat berlawanan dengan keangkuhan dan kesombongannya Yang merasa bahwa dirinya merupakan orang yang paling sakti mandraguna dan tidak ada tandingannya Sementara itu, pemuda itu yang bukan lain adalah Lindu Aji Berdiri tertegun memandang Sulastri atau Ni melatih puspa Gadis itu pun mi mandang kepadanya dan tak tertahankan lagi Kegembiraan bercampur keharuan mi buat kedua matu gadis itu basah Dan akhirnya air matanya menetes-netes ke atas sepasang pipinya Engkau, engkau Sulastri tanda tanya Lindu Aji berkata seperti dalam mimpi Mas Aji Sulastri menjerit dan menangis Entah siapa yang lebih dulu bergerak Akan tetapi keduanya maju dan saling tuberuk Saling rangkul dan Sulastri menangis di atas dada Lindu Aji Tangisnya sesenggukan, mengguguk sampai mingsek-mingsek dan suara yang terdengar dari mulutnya hanya lirih Mas Aji Mas Aji Lindu Aji mendekap kepala itu ke dadanya Seolah ingin mim benamkan kepala itu ke dalam dadanya agar tidak berpisah lagi Dia seolah menemukan kembali mustika yang selama ini hilang Dia menggunakan jari-jari tangannya yang gemetar untuk mengelus rambut hitam lebat yang berbau harumi lati itu Mim biarkan gadis itu menangis sepuasnya agar semua perasaan yang menguasai hatinya tertumpahkan dan mencair Hanya tangis dan mim banjirnya air matu yang dapat menghapus segala mara emperasaan yang menghimpit hati Dada Lindu Aji sampai basah oleh A Insinyur Matu yang menembus bajunya Air matu itu terasa hangat, menghangatkan hatinya Setelah agak lama menangis sambil menyandarkan mukanya di dada yang bidang itu sehingga air matanya terkuras habis Tangis Sulastri meredah Semua rasa rindu dan kasih sayang ditumpahkan dalam saat-saat yang asik masuk itu ketika keduanya saling rangkul